Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri acara Desnatalis ke-74 Universitas Gajah Mada yang digelar di Geraha Sabah Pramana UGM, Yogyakarta, Selasa Pagi. Ganjar hadir dengan mengenakan pakaian adat Jawa Beskap lengkap dengan belangkon sebagai penutup kepala. Selain Ganjar, hadir juga Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang juga merupakan alumi UGM dan hadir sebagai Ketua Majelis Wali Amanat. Hadir kembali ke kampus UGM menghadirkan kenangan tersendiri bagi Ganjar yang dikenal sebagai aktivis dari Fakultas Hukum UGM. Tahun untuk UGM ke-74 dan tentu kita senang hari ini mendengarkan pidato pemajuan UGM dan tentu saja tadi ada pidato ilmiah yang sangat bagus. Menerangkan perubahan dunia bagaimana kemudian masyarakat Indonesia bertransformasi dan perguruan tinggi menempatkan dirinya dalam pus yang sangat strategis. Dan konteksnya merespon persoalan bonus demografi dengan segala kecanggihannya. Artinya apa? Perguruan tinggi, lembaga riset rasanya memang wajib diberikan penugasan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sektoral agar cita-cita di 2045 betul-betul tercapai. Selain hadir di UGM, Capres yang diusung Partai Perindu Ganjar Pranowo menyempatkan waktunya untuk menemui dan berdialog dengan buru pabrik rokok di Yogyakarta. Ganjar mengaku senang karena ada pendorongan inklusivitas sehingga mayoritas adalah perempuan dan terdapat pula penyandang disabilitas yang bekerja. Ganjar berharap ruang pekerjaan untuk para defable semakin terbuka sehingga semakin banyak perusahaan di Indonesia yang memfasilitasi kaum disabilitas. Berbicara soal industri rokok, Ganjar mengungkapkan hal ini bukan tantangan yang mudah. Pasangan produksi tembakau di Indonesia secara nasional semakin menurun namun kebutuhan meningkat lalu akhirnya harus dipenuhi dengan cara impor.